Intro Dalam perjalanan menuju ke Lembata, kami menyempatkan untuk mampir di Larantuka. Larantuka adalah ibu kota Kalimplaten Flores Timur. Kota yang cantik ini berada di sepanjang pesisir pantai. Hari ini ada yang berbeda di Larantuka. Dari pelabuhan, antusiasme warga sudah terlihat ketika mereka mengetahui adanya kunjungan dari orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan Ingat. Dalam safari bahari di Nusa Tenggara Timur, agenda di Larantuka adalah untuk menemui para nelayan di sini. Saat ini saya sedang berada di kawasan tempat pelelangan ikan Larantuka. Kita akan lihat sama-sama seperti apa sesi dialog antara ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dengan para nelayan di sini. Dengan gayanya yang khas, sesi tanya jawab dengan para nelayan berlangsung cair dan penuh keakraban. Banyak pesan yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Mulai dari seolah rangan menggunakan bom dalam menangkap ikan, serta peraturan terkait kapal asing yang tidak boleh lagi menangkap ikan di perakhiran Indonesia. Nelayan pun tak sedikit yang menggunakan kesempatan ini untuk berbicara terkait permasalahan yang mereka hadapi. Saat ini tinggal menjaga, membuat program yang baik, yang ramah lingkungan, yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat setempat. Itu saja. Apapun pengembangan perikanannya, pengembangan pariwisatannya, jangan ambil merugikan masyarakat setempat dan tentunya pemerintah. Terima kasih telah menonton! Masyarakat Bapak harapannya apa nih dengan adanya Bumentri tadi kesini sudah ngobrol-ngobrol sama Kalau bisa dari kemudian menambah lagi investor luar untuk menerima ikan Kedatangan seorang Susi Pujiastu memberikan kesan bagi warga Larantuka Salah satu juga bahkan berkesempatan untuk naik ke KRI Untung Surapati demi sekadar foto bersama sang menteri Tetaplah di Debusukan karena setelah jadah berikut kita akan lihat hal-hal unik lainnya di Lembata Terima kasih telah menonton!